Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back to my channel Oke masih bersama saya di hari ini channel dan di video kali ini kita akan bahas Yossi lagi guys Wow ada pemberitahuan sedikit ya tentang Yossi NFT Angel jadi ada postingan dari OpenSea kalau setelah ya itu kalian harus hati-hati ya guys karena si Yossi official itu barusan ngetweet nah tweetnya apa kita cek sekarang guys Oke nah sebelum kita bahas NFC yang itu bukan milik dari Yossi family kita masuk di sini dulu guys di koin deb atau crypto deb jadi Binance Smart Chain ekosistem Bitcoin by social activity Yossi family diurutan ke-6 jadi dia itu selalu masuk eh 10 besar ya guys jadi keren banget untuk pencapaian seksi Yossi family nih guys jadi kita akan tunggu di tahun ini ya apa yang akan terjadi sama Yossi family nih guys atau dia akan pam atau dam yang pasti sih kita berharapnya paham ya karena begitu banyak brand-brand yang sudah dilakukan bahkan sampai setiap hari guys untuk video kali ini kita akan cek brand pada tanggal 17 kemarin ya kita cek apa yang akan terjadi haha oke nah ini ada dari AC Capital jadi kemarin itu pada 14 UTC di tanggal 17 bulan 11 2021 si fansen apa namanya relawan si Yossi family ini sudah melakukan amai atau live now di Binance live guys Wow keren banget nih tapi karena kemarin saya nggak bisa ikut di live Binance setiap di klik binance.com itu kan nggak bisa diakses guys hahaha tapi nggak masalah yang penting kita lihat kabar dari Yossi officialnya guys Oke kita lihat sekarang nah ini sekitar 16 jam yang lalu guys jadi Yossi official itu mengirimkan tweet jadi Yossi belum membuat akun dan menjual angel NFT di OpenSea awas kemer jadikan waspada terhadap nft keluarga Yossi palsu yang mungkin tidak dapat dipertaruhkan untuk saya jadi kalian harus hati-hati nih guys karena si Yossi official ini belum mengaktifkan penjualan NFT angel itu di OpenSea ya jadi kemungkinan ini NFC nya nggak akan bisa untuk mining di Yossi NFT angel guys jadi kalian tetap harus hati-hati dan Dior guys Oke kita akan lanjut ke step berikutnya atau ke berita selanjutnya guys nah ini kabar berita yang paling kita tunggu-tunggu guys pada tanggal 16 November kemarin itu Yossi telah dibakar lagi sebanyak 51.000 USD lebih guys setara dengan 25 miliar token Yossi telah dibakar dengan cara transaksi lelang dan lain-lain seperti yang udah saya jelaskan di video sebelumnya kalian tinggal cek di pojok kanan atas itu ada notifikasi banyak sekali kalian tinggal klik aja dan kalian pahami sendiri jangan lupa kalian lakukan Dior dan disclaimer on guys selalu gunakan uang yang aman agar kalian nggak nangis di pojokan hahaha nah ini dia yang ada di NF di OpenSea ya NFT Yossi Yossi angel guys jadi ini sih harganya lumayan mahal ya di 0,2 ethereum guys ngeri banget jadi kalian tetap harus diur harus hati-hati ya pahami dulu guys ini bener nggak dari Yossi angel gitu kan kalau misalkan kalian sudah terlanjur beli dan nggak bisa di mining kan di Yossi NFT wah ini gawat sekali ya jadi kalian kalau misalkan mau beli Yossi angel itu alangkah baiknya di Yossi official atau di Yossi NFT ya yang ada di Twitternya Yossi official guys Oke kita akan lanjut ke step berikutnya guys nah kalau di kita lihat di coin market cap Yossi lagi biris banget nih 12,73% jadi kalian tetap diur dan kalian juga harus gunakan uang yang aman guys jadi mungkin untuk video kali ini kita sampai di sini dulu dan salam sukses buat teman-teman semua see you next time and see you next video guys bye bye